Program nongol babat atau nobat yang dicanangkan Pemka Bogor tampak belum ada keseriusan dari petugas Satpol PP. Karena masih terlihat keberadaan bangunan tempat hiburan malam dan tempat prostitusi berkedok panti pijat yang sudah lama beroperasi dan tidak mengantongi izin, bahkan belum juga ditertibkan. Menurut warga, padahal Satpol PP Kabupaten Bogor sebelumnya sudah merencanakan pembongkaran THM pada bulan November 2018 lalu. Namun hingga kini, belum direalisasikan. Sementara itu, petugas Satpol PP Kecamatan Kemang, Sandra, menyebutkan sebanyak 24 tempat hiburan malam dan tempat prostitusi yang diresahkan warga itu sudah diberikan surat peringatan ke-1 sampai ke-3 oleh Satpol PP Kabupaten Bogor. Bahkan bangunan tersebut sudah direncanakan akan dibongkar. Di Pemda, kalau di Kecamatan sudah dari listrasi surat dan laporan-laporan jumlah yang sudah selesai tinggal tunggu pembongkaran di Mako Kuah PP. Mungkin di tahun ini atau di kapan yang bisa jawab itu di oleh Pasar Kuah PP. Untuk jumlahnya sementara ada berapa sih? Belum lupa. Dari Kemang Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.